Nah, kali ini kita ngebahas lagi handheld PC gaming. Cuman kali ini handheld PC gamingnya lebih keren. Karena ya namanya teknologi selalu berkembang ya setiap saat. Dan ini handheld PC gamingnya itu modelnya sih konsepnya ya kayak Nintendo Switch. Yang artinya controller yang kanan dan kiri itu bisa dilepas. Dan dia punya aksesoris keyboard fisik tambahan. Biasanya kan handheld PC gaming tuh ngetiknya agak susah dilayarkan kayak keyboard virtual gitu. Agak repot. Nah, ini ada keyboard fisiknya. Kayak gimana? Kamu tonton terus aja video ini. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia One X Player handheld PC gaming yang keren banget. Jeder. Nah, jadi ada dua box ya disini ya. Yang ini adalah box dari handheld PC gamingnya beserta perintilan-perintilan lainnya. Ada kepala charger, kabel, dan segala macem. Dan ini adalah aksesoris keyboardnya. Kita buka dulu yang si handheld PC gamingnya ya. Lihat nih, boxnya ini gede banget ya. Tuh, disini ada logonya dari One X Player. Tulisannya One X Player Gaming Computer for Hardcore Gamers. Lihat tuh. Jadi buat kamu para pencipta gaming, suka main game, ya ini game-game PC ya. Ini keren banget. Boxnya cukup gede sih daripada handheld PC gaming lainnya. Kita lihat. Soalnya kan ini keren banget nih. Ada controller yang bisa dilepas. Oke, disini kita bisa lihat nih. Ada spesifikasi yang bisa dilihat. Prosesornya pakai AMD Ryzen 7 6800U. RAM-nya 32GB. Oke. Layarnya 8.4 inch. Sudah pakai Windows 11. Kemudian ini, dia dimensinya 208 x 127 x 22 mm. Dengan berat 712 gram. Internal solidnya 1TB. Oke. Langsung aja yuk. Kita mulai buka ya. Nggak pakai lama-lama. Ya. Di sini ada surat. Bukan surat sih ya. Ini ada amplop. Tulisannya instruction. Dan di sini ada logo dari 1X player-nya. Keren sih. Dan coba kita buka ya. Isinya apa? Ya. Isinya adalah I am the manual. Yang artinya ini adalah user guide ya. Kita lihat yuk. Dalamnya kayak gimana. Oke. Ya. Tuh user guide guys. Jadi kita bisa tahu produk-produk ini detilnya seperti apa. Tombolnya apa. Fungsinya apa. Tuh. Dalam bahasa Inggris dan China. Dikombinasiin ya. Oke. Oke lah. Selanjutnya di sini ada apa nih ya. Ada selembaran nih guys. Gede banget selembaran nih guys. Enjoy my time anywhere and anytime. Ya. Benar-benar. Jadi alat ini tuh nanti bisa buat main game ya. Dimanapun dan kapanpun. Mau di ruang tamu, di ruang meeting, di cafe, di rumah, di kendaraan umum, di kereta, di... Ya gitu lah. Oke. Dan iya ini dia. Perangkat-perangkatnya ya. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Nih tulisannya charger ya. Jadi si One X Player ini. Ini boxnya kok... Boxnya lembut sih. Ini boxnya lembut guys. Maksudnya gak kokoh gitu boxnya. Oke. Kita lihat di sini dapet apa aja. Pertama. Oke. Ini dapet kepala charger nih guys ya. Warna hitam. Oke. Dan di sini ada kabel charger dual type C. Oke. Kemudian di sini ada... Dari boxnya sih ini gambarnya sih kayak controller ya. Gak tau nih isinya bener-bener controller apa enggak tuh. Controller ya. Kita buka aja. Iya. Oke. Jadi di sini ada dua controller. Wih gila. Warnanya keren banget loh guys. Warnanya putih cuy. Ini kalau putih gini bener-bener kental banget ya rasa gamingnya. Tuh. Ini controller yang di tangan kanan. Dan ini controller yang di tangan kiri. Lihat. Dari bentuknya aja udah keren banget tuh. Tombolnya ada banyak ya. Ini ada joystick segala macem. Dan di baliknya ini ada juga tombolnya nih guys. Tuh. Ih keren ya. Dari bentuknya aja. Dari warnanya juga. Ini menandakan handheld PC gaming yang handal nih guys. Oke. Sekarang kita lihat dulu nih. Di sini. Ya. Ini adalah perangkatnya. Dan di sini udah gak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita taruh aja boxnya di sini. Dan ini dia. Kita lihat. Set. Ini penting nih. Ini yang penting nih. Waduh. Bayangin nih guys. Sebuah PC gaming. Terus jadi sekecil ini guys. Iya. Oke. Iya. Lumayan cukup berat ya. Jadi ini dia guys. 1X player-nya nih guys. Keren ya. Warna putih juga nih. Bentuknya kayak begini. Oke. Di baliknya belakangnya kayak begini. Oke. Dan. Ini kita lihat dari bawah dulu ya. Di sini ada port type C ya. Ini untuk ngecas. Dan di sini ada connecting. Konektor. Buat docking ke keyboardnya. Kemudian di sini ada ventilasi. Ya. Dan di samping sebelah sini tuh. Ada. Konektornya juga buat colokin ke sini. Nanti kita pasang ya. Kemudian di samping sini juga sama ya. Ada konektornya juga buat nyolokin ini ke sini. Nanti kita praktekin. Kemudian di bagian atas ini cukup banyak ya. Di sini ada tombol power on off. Tombol function ya. X1, X2. Kemudian di sini ada tombol turbo. Wih. Turbo nih. Perlu kita coba nih. Kayak apa ya. Di sini ada jack audio. Dan di sini ada USB-C. USB-A. Ini buat masukin slot micro SD. Dan di sini ada ventilasinya. By the way. Di bagian belakang ini. Juga ada ventilasinya nih guys. Dan ini buat standnya ya. Kalau mau diberdiriin seperti ini. Nah cuman ini speakernya ada di mana ya. Jangan-jangan ini speakernya di bawah ini ya. Ini bukan ventilasi ya. Ini speaker nih. Coba nanti kita buktiin ya. Pada saat kita nyalain nanti seperti apa. Oke. Sebelum kita nyalain. Kita pasang dulu nih. Kontrolernya ini yang sebelah kanan ya. Caranya gimana ya. Caranya oke. Gampang tuh guys. Cuman gini aja terus. Ceklap. Oke. Nggak ada paksaan. Nggak ada sesuatu yang susah. Tinggal tegin aja tuh. Ceklap. Wih. Gila. Gila. Keren banget cuy. Gila cuy. Wih. Mantep cuy. Gila desainnya. Nah sekarang saya mau coba nyalain. Tekan tombol power on offnya yang ini guys. Tep. Tekan yang lama. Dan kita lihat reaksinya. One X player. Udah muncul tulisan di layar. Wih. Udah langsung kebuka nih. Cepet banget ya. Oke. Welcome. Hmm. Nah ini guys. Udah masuk ke Windows 11 nya ya. Tampilan seperti biasa. Ini tampilan ya. Tampilan PC lah ya. Nah. Cuman bedanya ini adalah handheld PC gaming. Jadi tampilan PC di tangan. Di gegaman. Dan ini diperuntukkan untuk main game. Keren kan? Nah. Sebelum itu kita lihat yuk. Speknya seperti apa sih ini. Oke. Speknya itu dia. Udah saya sebutin sih tadi ya. Di depan ya. Dia prosesornya tuh. Pake AMD Ryzen 7 6800U. Kemudian. Ini motherboardnya ya. Kamu bisa lihat tuh guys. Kemudian ini memorinya tuh. 32 GB. Terus ini video adapternya nih. GPU nya. Pake AMD Radeon 600M series. Oke. Mantep sih. Monitornya nih guys. Oke. Drivernya tuh ada. SATA, NVMe. Audio nya nih guys. Network port. Portnya tuh. Lengkap disini ya. Nah ini tadi. Pickernya. Itu dia pake teknologinya. Harman Kardon nih guys. Tuh disini. Ada Harman Kardon. Mestinya sih kualitas suaranya bagus ya. Kalau ngebawa namanya Harman Kardon. Ih ini layarnya bisa men-adjust loh. Tuh. Bisa ngikutin si layarnya seperti apa. Hmm. Keren nih. Nah sebelum saya coba main game. Saya coba mau browsing-browsing dulu nih. Dan karena keyboardnya ada tambahan keyboard fisik. Saya mau coba konekin dulu ya. Supaya ngetiknya lebih enak daripada ngetiknya di layar disini guys. Oke jadi ini dia boxnya dari One X Player. Aksesoris untuk keyboardnya. Wah. Keyboardnya keren cuy. Dari penampakannya ini keren nih. Asli sih One X Player ini adalah perangkat yang materialnya bagus. Build quality nya bagus. Dan emang keren sih. Tuh tipis lagi nih guys. Jadi keyboardnya seperti ini guys. Nih. Oke kita coba tempelin disini. Wih langsung guys. Langsung. Dia ada magnetnya. Langsung kepasang. Gila. Oke jadi ini tetap ini dibuka standnya. Kita buat gini. Ih keren cuy. Asli keren. Sekarang saya mau buka browser. Enter. Kemudian saya mengetik nih. Tuh. Bisa loh buka nih. Ketik dot com gitu ya. Enter. Tuh. Muncul browser apa namanya. Berita-beritanya nih guys. Dan layarnya ini udah touchscreennya guys ya. Jadi bisa dengan mudah buat. Ini sih keren sih. Asli deh keren. Biasanya Airbus Gaming tuh gak ada ininya. Gak ada keyboardnya. Ini tuh ada. Gila sih. Coba saya buka YouTube deh sekalian. Mau ngetes speakernya. Hmm. Oke. Kita buka ya. Channelnya DR.com dong. Oke. Iya. Nah kita buka. Video yang mana ya. Kita buka ini. Ini adalah 3.900.000 video rakit PC. Wuih. Oke. Volumenya mana ya. Volumenya coba di sini. Kita buka. Selamat tahun 2023 ya guys ya. Sebelum tahun baru ini. Kita bisa menjadi lebih sukses ya. Speakernya tuh ada di. Ya bener. Speakernya ada di bawah ini guys. Di bawah sini speakernya guys. Dan speakernya itu cukup lantang ya. Saya jelas guys. Saya maikin konten rakit PC gaming. Wih. Bisa di hilang channel. Keren banget ya. Terus kalau saya mau buat. Ngetik. Coba ya. Ini adalah ngetes. Eh ngetes. Ngetik. Pakai. Keyboard. Fisik. Oke. Jadi ini karena keyboardnya kecil. Kebiasaan kita mau begini. Jadinya tuh. Kesini ya. Padahal ada ini disini nih. Backnya ya. Jadi karena kekecilan aja. Terus disini juga ada. Track mouse-nya nih. Trackpad-nya. Oke. Ih gila. Keren cuy. Ih. Oke. Jadi kita bisa touchscreen disini. Atau kita pakai mouse disini nih. Oke. Keren juga nih. Oke. Sekarang saya mau coba. Kita lepasin dulu ya. Ininya. Keyboardnya. Dan saya mau coba mainin game. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu nih guys. Di sebelah kanan ini nih. Ada tombol ya. Dari kontrol kanan ini. Ada tombol disini. Seperti biasa ya. X, Y, A, B. Ada joystick. Ya. Disini ada tombol-tombol buat menu. Kemudian di sebelah kiri juga ada joystick. Atas, bawah, kiri, kanan. Dan tombol ini buat mode game. Tuh. Bisa dilihat. Bisa langsung ada muncul shortcut. Mau ke Xbox. Mau ke Steam. Dan game-game yang udah terpasang disini guys. Oke. Tapi sebelum itu saya mau kasih tau ke kalian nih guys. Disini ada tombol turbo. Kita klik. Maka disini akan muncul. Tuh. Performanya kita bisa maksimalin nih guys. Tuh. Bisa cuma setengah aja gitu ya. Tuh. Mentokin. GPU-nya juga kita bisa setengah aja. Atau setertiga. Atau kencengin gitu ya. Sampai kepada fan-nya nih. Fan-nya ini saya matiin ya. Kalau saya fan-nya yang lain tuh. Kedengeran nggak? Saya kencengin nih. Tuh. Kedengeran nggak? Suaranya. Kipasnya. Nih saya matiin ya. Saya kecilin. Tuh. Nggak ada suara kipas kan? Nah. Keren kan? Ya kipasnya jangan terlalu berisik lah ya. Setengah aja gitu. Oke. Brightness dan volume pengaruh suara juga bisa diatur disini. Mantap sih. Oke. Sekarang saya mau panggil Steam dulu nih. Yes. Disini udah ada beberapa game yang udah saya install ya. Kita cobain aja main game si Call of Duty Mobile ini dulu ya. Langsung play. Yuk. Nah nih guys. Saya udah masuk ke gamenya Call of Duty. Widih. Gila nih guys. FPS-nya udah saya nyalain juga nih FPS-nya guys. Loh. 68, 67, 68, 66, 67 FPS. Naik turun, naik turun ya. Cuman di 60 FPS emang enak banget. Main game kalau FPS-nya bisa di 60. Waduh. Nikmat banget ya. Kekar. Tembak. Wih lah. Keren cuy. Main Call of Duty. Lancar. Grafiknya keren kayak begini. Hehehe. Waduh saya takut nih. Wih saya takut nih. Kok sih deg-degan ya? Uh. Ininya geter loh. Ada vibrate-nya loh. Mana sih musuhnya kok sepi begini sih? Ini musuhnya suka ngumpet-ngumpet nih. Wih jih jih keren loh. Ada pohonnya ngumpet disini. Oh. Saya pancing deh. Saya pancing. Ayo sini. Kalau berani. Kalau berani sini. Wih. Lompat. Lompat. Keker. Tembak. Tembak. Keker. Keker. Tembak. Tembak. Keker. Gila. Keren. Itu adalah alamen game-nya di Arkom. Lompat. Lompat. Keker. Tembak. Tembak. Keker. Keker. Tembak. Mantap. Nah guys. Sekarang saya main game balap Forza 5 nih guys. Disini FPS-nya tetap saya nyalain nih. Di 57 FPS ya. Kelihatan nggak? Oke. 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 Wih. Gambarnya detail banget cuy. Widih. Wih. Mantap. Hei. 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 Gila. hai hai eh iya aduh mepek rempet dikit banyak mobilnya di sini udah tahu lagi mau ngebut ada aja mobil banyak di sini gila sih grafiknya keren banget sini Oke kita mulai nih kayaknya balapan pesawat nih Hei malam mundur woi kita kejar pesawat kita kejar kita kejar pesawat suruh ngapain sih ya ampun diri terbang tuh lah gimana ketinggalan iya terus gimana pesawatnya disitu gila sih asli keren nih masa balapan pesawat wih nah sekarang saya main GTA 5 nih guys wih wih siapa nih yang masih suka main GTA 5 ayo itu ini emang game berat sih asli udah tiga ya game berat yang kita coba Call of Duty Forza dan ini GTA 5 uh gila nih kalau saya kalau saya tabok eh lari yang lari sini kok berani yuh Ayo kita tahu dong ya ini hanya adegan game ya guys ya jangan ditiru ini malah saya dilindes waduh waduh udah selesai game sadis jangan ditiru ya guys ya yang penting mantap buat main game one x player nah guys jadi kesimpulan saya mengenai one x player ini adalah enggak jauh beda handheld PC gaming yang udah banyak kita pernah bahas cuman yang ini lebih seksi lihat aja tuh penampilannya bisa dibuat berdiri kayak begini ada keyboardnya dan ada controller kanan dan kiri yang bisa dilepas keren banget kan gila sih seksi banget udah gitu warnanya lihat guys desainnya keren banget warna putih putih itu belum membuat mengentalkan nilai-nilai game gitu ya ya udah gitu nih guys di controllernya ini lampunya ada lampunya tuh warna orange dan ini bisa nyalan nih gila keren banget jadi kalau kamu lagi main game di tempat gelap-gelap itu remang-remang ininya menyolok banget ininya lampu orangnya semua itu gila keren dan ini buat main game berat ngacir nggak ada kendala semua dibabat bisa di fps-nya 60 dan 50 fps stabil call of duty lancar forza 5 lancar GTA lancar mantep nih dan juga ini keyboard tambahannya bikin seksi ya di sini ada track mouse-nya juga jadi kita nggak perlu tambahan mouse lagi itu jadi pengoperasiannya bisa pakai tangan di sini bisa juga pakai mouse di sini keren kan dan keyboardnya ini sangat enak banget buat ngetik-ngetik gitu ya misalnya browsing-browsing internet terus ya buat bales email buat ngetik-ngetik cuman sayangnya ini nggak ada backlightnya jadi di malam hari dia nggak ada lampunya ya udah cukup bagus lah ya kondisi ya hand help PC gaming gaming ada aksesoris keyboardnya seperti ini kemudian speakernya ini lantang banget keren bagus nggak ada tuh mendem-mendem gitu mantap keren sih ini Oke di call dicari-cari minusnya apa sih Bang dari one X player ini minusnya mungkin size dari si hand help PC gaming ini masih terbilang besar ya kalau kita bandingin sama misalkan Aya Neo 2 gitu yang baru kemarin tuh yang kita baru pas apalagi yang Aya Neo 2 kecil banget tuh yang edisi spesial dak ya itu kecil banget kan andaikan sekecil itu dan pakai keyboard keren banget sih tapi layarnya jadi kecil ya kayaknya ini emang udah desain pas deh buat main game nih layar segini nih mantap sesuka desainnya tuh kapan ya hand help hand help PC gaming begini bisa hadir banyak di bisa dibeli dir secara resmi di Indonesia pasti kamu banyak yang setuju kan oh ya demikian video mengenai one X player hand help PC gaming yang saya nilai ini keren banget semoga bisa menambah wawasan kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati